Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan isu pada petang ini Jangan lupa tekan dulu butang subscribe Dan tekan butang like Untuk mendapatkan isu-isu terkini Daripada channel saya ini Baiklah, petang hari ini Saya nak beritahu kepada anda semua Yang mungkin adalah pengikut perikatan nasional Yang mungkin adalah pengikut pakatan harapan Yang mungkin adalah pengikut Anwar Ibrahim Yang mungkin juga adalah pengikut Muhyiddin Yassin Bahkan juga mungkin pengikut pada parti-parti yang lain Ada orang semalam mendidih darah Anda tahu maksud mendidih darah? Macam tak puas hatilah, nampaknya begitu lah Mendidih darah ini maksudnya tak puas hati Mungkin marah, mungkin meradang Terkadang mungkin Apa lagi ya? Semuanya lah mungkin Ramai orang yang mungkin marah Terutamanya perikatan nasional Pengikut-pengikut pentas Pentasub Muhyiddin Yassin Dan juga Hadi Awang Yang mungkin menyerap darah Darah nak sampai kudah ke kepala Mungkin sudah telinga Tak tahulah, mungkin sudah nak marah Darahnya mendidih, mendidih sepanas Panas-panasnya Relax lah bosku, relax Relax bro, relax bro PN tak perlu cepat mendidih darah Relax Mereka masih boleh mengumpan ahli parlimen Cuma ini persoalan dia Saya nak ulang sekali lagi Bagi orang yang berminat untuk mengikuti Ulasan ini dari awal sampai akhir Ikuti betul-betul Sebab Yang saya nak ulas kepada anda semua Ialah Perkara yang menyerap darah Yang mendidih darah Hahaha Oke PN tak perlu cepat mendidih darah Mereka masih boleh mengumpan ahli parlimen Cuma Ada beberapa persoalan yang perlu anda tahu Mendidih darah betul Menampaknya beberapa pemimpin perikatan nasional Dengan perjanjian persafahaman yang berjaya Dimeterai semalam Melibatkan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan Menjelang usul undi percaya pada 19 Disember ini Saudara-saudara entah-entah Sebahagian daripada mereka Turut tak lena tidur Malam tadi, malam ini, malam besok, malam lusa Dan malam hari isnin ini nanti Mana kan tidak Perjanjian yang ditanda tangani semalam Antara lain, mensyaratkan Semua ahli parlimen Daripada gabungan parti politik Yang membentuk kerajaan perpaduan Wajib menyokong usul undi percaya Kepada Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri dan rang undang-undang Perbekalan selama tempoh 5 tahun Ramai orang yang tak puas hati dengan syarat tersebut Tapi tahukah anda bahawa Inilah syarat yang patut ada sejak dulu lagi Untuk mengelak berlaku lagi ketidakstabilan di Malaysia Saya sudah muak melihat orang tarik sokongan Orang tarik sokongan ugut lagi sini Ugut lagi sana Pak kata kali ini Anda pula yang tak boleh buat apa-apa Padan muka yang suka tarik sokongan Padan muka yang suka sangat lompat-lompat parti Padan muka mereka yang suka sangat melihat Kerajaan Malaysia ini terumbang ambing Kali ini anda duduk diam-diam Kerja baik-baik Datang ke parlimen Undi baik-baik Dan ingat Hmm perjanjian itu Kegagalan, keengganan, atau kecuaian Daripada berbuat demikian Hendaklah diambil kira Sebagai pelanggaran tanggung jawab Ahli parlimen berkenan Secara individu kepada parti yang diwakilinya Yang boleh dianggap sebagai Peletakan jawatan Dan atau pemberhentian Daripada menjadi ahli parlimen Dan bahawa kerusi mereka Perlulah dikosongkan dengan segera Mereka jadi marah Hahaha Mereka jadi mendidih darah Kerana kini Ternampak peluang untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan menumbangkan Kerajaan Sudah tertutup rapat Kesian loh Lalu pelbagai ungkapan Seperti melanggar hak asasi Dan kebebasan Tidak berperlembagaan Bersikap diktaktor Dan macam-macam lagi tuduhan Tidak berasas Dilemparkan kepada Perdana Menteri Hahaha Halo bro Halo Relax Relax lah Bawa bertenang banyak-banyak Dan jangan cepat marah-marah Perjanjian itu adalah Melibatkan parti-parti Yang berada dalam kerajaan Yaitu Pakatan Harapan Barisan Nasional GPS GRS Serta warisan Untuk tujuan Kestabilan Dan Agar selepas undi percaya nanti Semua tumpuan Boleh difokuskan Untuk memajukan negara Selain menjaga Kepentingan rakyat Sudah-sudahlah Fokus Anda Mau menjatuhkan kerajaan Sudah-sudahlah Fokus Anda Mencari lubang Sana-sini Untuk membeli Membeli Sokongan Untuk membeli Pak Ahli Parlimen Untuk membeli Macam-macam lah Cara Untuk menjatuhkan kerajaan Sudah-sudahlah tu Sekarang fokus Kepada Memajukan negara pula Macam Itu kan lebih baik Kalau mereka dengan Relah hati Setuju berbuat demikian Apa masalahnya Kepada Perikatan Nasional Lagi pula Sebagai Perdana Menteri Bukanlah Suatu kesalahan Bagi Anwar Merangkah Sesuatu yang bertujuan Melindungi kerajaan Yang dipimpinnya Daripada dicoroboh Melalui atap Melalui pintu tepi Melalui pintu belakang Melalui bawah tanah Melalui atas tanah Entahlah Apa-apalah Yang kamu sebut Sebagainya Ada langkah syaraton Satu Dua Tiga Empat Lima Itu kan yang kita mau Ada lagi langkah syaiton Satu Dua Tiga Syaiton Empat Syaiton Lima Itu kan yang anda mau Saya secara pribadi Meskipun sudah bertahun-tahun Saya menjadi pemerhati politik Saya ada muak Perkara itu Saudara-saudara Apa yang dilakukan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim melalui penjanjian semalam itu Tidaklah seburuk seperti apa yang pemimpin Ada yang pemimpin sanggup mendaruratkan parlimen Lantaran bimbang Tewas dalam usul undi tidak percaya Mana lebih teruk Mana lebih teruk Perjanjian itu Ataupun mendaruratkan Parlimen Anda jawab sendiri Tinggalkan komen kamu Haa Juga tidaklah seburuk parti tertentu Yang mengadakan Bayah Jatuh talak Jatuh talak tiga kepada istri sendiri Jika meninggalkan parti Kalau sedar menandatangani perjanjian dikata diktaktur Menyekat hak sata kebebasan Apakah bayah dan mendaruratkan parlimen Lebih buruk dan terkutuk lagi sifatnya Haa Jawab kau sendirilah bosku Setidak-tidaknya Anwar masih berani dan berjiwa besar Mengusulkan undi percaya terhadap dirinya sendiri Apa yang pasti Perjanjian itu tidak melibatkan perikatan nasional Atau ahli parlimen mereka sama sekali Dalam hal ini Perikatan nasional bukan saja Tidak disekat untuk tidak menyokong undi percaya tersebut Malah juga masih bebas untuk menarik mengumpan atau membuat tawaran Kepada mana-mana ahli parlimen yang parti mereka berada dalam kerajaan Untuk turut menolak usul undi percaya itu Cuma saudara-saudara Kepada mana-mana ahli parlimen yang ketua parti mereka telah bersetuju Menandatangani perjanjian semalam Mereka hendaklah sedar bahwa Kedudukan mereka sebagai ahli parlimen adalah dinaungi oleh parti Mereka bertanding atas tiket parti Menjajah nama parti dan uang belanja ketika PRU pun dibeli oleh parti Jika mereka bertanding atas nama sendiri Misalnya atas nama Dol Bin Mat Haa lambang dipilih sendiri dan berkempen juga dengan kudrat sendiri Nak tanya satu saja Bolehkah menang dan bergelar ahli parlimen? Tetapi jika masih ada juga yang degil dan mahu ingkar ketetapan parti Serta tidak setuju dengan perjanjian itu Coba-cobalah berani tidak mengundi pada istrin nanti Serenok juga kita nak lihat apa nasib mereka selepas ini nanti Haa 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 Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye